Intro Kamu gak sabar banget ya untuk kalian bareng lagi Dan kamu harus banget yakinin putih ya kalo Kamu gak akan pernah Akan mencintai aku gitu kan Non Putri tadi minta Naeng keluar dulu karena dia mau ganti baju Emangnya Non Putri mau kemana sih? Non Putri, Non Putri Non mau kemana? Kan mobilnya dibawa sama Ari dok Aku mau keluar sebentar ada urusan Dan kamu gak perlu ikut Putih Tapi tugas saya Sebentar Halo Pak Putri Selama Ridho gak ada deket kamu Kamu ajak Mutiaya untuk jagain kamu Kamu jangan pergi sendirian Tapi Pak Ini semua demi keselamatan kamu Dan bayi yang ada di kandungan kamu Pokoknya Mutiaya harus terus jagain kamu Iya Pak Mutiaya Kamu ganti baju ya Ini aku mau ke kantor Terus ketemu sama Ridho juga Soalnya Papa bilang sama aku Kamu kamu harus temenin aku terus dan jagain aku Ya Non siap Dulu Neng seneng banget jemput A'ah di perkebunan Bahaya gitu rasanya kalau misalnya jemput A'ah Selamat siap Selamat siap Bukutri Selamat siap Selamat siap Bukutri Selamat siap Silahkan Neng non putri Ma'am putri Lo Rido sama abu abis ketemuan Saya permisi dari Pak Ridho Ma'am putri saya permisi Pak Ridho Bukutri saya permisi dulu ya Pak Ridho Mutiaya Mau lebih baik tunggu di depan aja Pak Kok menanggangnya nama aduan? Ini kantor Jadi harus jaga sikapku Terus kalau nanti non putri butuh apa-apa gimana A'ah? Kan ada saya Ya tapi kan tetep aja Neng disuruh sama Juragan buat jagain non putri Lagian kalau misalnya emang ngobrol gak apa-apa Neng diem aja aku nanti di depan Mutiaya Aku tahu niat kamu baik mau jagain aku Tapi ada hal penting yang harus aku omongin sama Ridho Yang kamu gak perlu tahu Jadi kamu bisa tunggu di ruangan tunggu di depan ya Nanti aku bilang sama Diana buat lanterin kamu ke ruangan itu Kamu tunggu di sana Mbak Putri sama Arino mau ngomongin apa sih? Soal rahsial gitu Neng gak boleh denger Maaf ini saya nunggu dimana ya Mari ikut saya Ini mbak ruangannya Nanti kalau mbak Putri udah ngabarin saya kasih tau mbak Mutiaya Ya makasih ya Kalau gitu saya permisi dulu ya Neng kan kesini biar deketan terlalu sama Arido Malah sendirian jadinya Gemak Neng Hahaha お願い Neng Kamu ngapain kesini? Abah, Abah udah bilang belum sama Juragan soal permintaannya Eneng? Eneng udah beresin kamar pembantu di belakang, Eneng udah siang? Abah udah bicara sama Juragan? Terus gimana? Juragan ngebolehin kan? Kamu tetep di papilion mood. Tapi HP kamu harus siaga 24 jam, harus on terus. Jadi setiap non putri telepon kamu harus siap. Kenapa mau ngancam Abah lagi? Bawang merah. Kenapa sih? Diam aja dari tadi. Tidak ada. Ini tumbin banget. Ada yang lagi dipikirin. Kamu emang gak bisa jawab pertanyaan-pertanyaan aku? Atau kamu gak mau jawab, Doh? Kamu tahu semuanya, Doh. Apa yang membawa aku ke posisi ini? Apa aja yang udah terjadi sama aku? Bahkan aku ketakutan kamu tahu. Tapi... Harus kamu sampaiin semua itu ke Mutia? Maksudnya sampaiin ke Mening Mutia gimana? Mutia tahu, Doh. Kalau anak yang aku kandung ini bukan anak kamu. Berarti Mutia juga tahu dong kalau aku... Di perkosa. Kenapa sih Doh kamu harus sampaiin itu ke Mutia? Kamu gak sabar banget ya untuk kalian bareng lagi? Dan kamu harus banget yakinin Mutia kalau... Kamu gak akan pernah... Akan mencintai aku gitu kan? Aku percayain sama kamu apa yang aku alami. Bukan untuk kamu ceritain ke orang lain, Doh. Non, emangnya yang Mutia ngomong apa, Non? Ya Mutia bilang, Dia yakin kalau anak ini bukan anak kamu. Dan dia yakin kalian akan bersatu kembali. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.